Pemirsa tim asistensi dari DITRES KRIMUM Polda Jambi diturunkan ke Polres Tebo untuk melakukan asistensi atau pendampingan terkait kasus santri AHA, 13 tahun yang meninggal dunia dalam kondisi tak wajar di pondok pesantren Raudatul Mujahwidin, Kabupaten Tebo pada Selasa, 14 November 2023 lalu. Diketahui sebelumnya, AHA yang merupakan santri berusia 13 tahun ditemukan meninggal dunia di lantai 3 atau RUFTOF ASRAMA ANNAWI, PONPES Raudatul Mujahwidin. Hal ini berdasarkan pada surat keterangan kematian dari Klinik Rimpo Medical Center, pada surat tersebut korban diketahui meninggal akibat tersengat listrik, meski banyak pihak yang masih mempertanyakan. Kemudian, pada Senin 30 November 2023, dilakukan ekshumasi untuk menyelidiki penyebab kematian oleh pihak kepolisian. Demi pengungkapan kasus tersebut, pihak keluarga korban telah menyetujui autopsi dilakukan. Kemudian, pada tanggal 6 Desember 2023, hasil dari ekshumasi tersebut pun keluar. Dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara menyatakan, penyebab korban meninggal dunia karena ada patah batang tengkorak dan juga pendarahan di otak. Hal ini disampaikan langsung oleh Kabit Humas Polda Jambi, Kombes Paul Mulya Prianto saat dikonfirmasi awak media pada minggu 17 Maret 2024. Mulia mengatakan, tim di Treskri Mempolda Jambi diturunkan ke Polres Tepo untuk melakukan pendampingan terkait kasus tersebut. Lanjutnya, kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan saat ini pihak kepolisian telah memeriksa 47 orang saksi, yang terdiri dari 36 orang santri, 9 orang dari pengurus pesantren, dan 2 orang dokter. Selanjutnya, dalam waktu dekat, penyidik di Treskri Mempolda Jambi dan Polres Tepo akan mengadakan kelar perkara. Perkara dugaan kekerasan terhadap anak di bawah kumur yang terjadi di Pondok Pesantren, Raudatul, Mujahidin, Kabupaten, Tepo. Beberapa hal pada pagi hari ini yang akan kami sampaikan. Yang pertama, terkait dengan penanganan perkara ini, tim asistensi dari Direktora Treserse Kriminal Umum Polda Jambi telah turun ke Polres Tepo untuk melakukan asistensi. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini juga sudah naik ke tahap penyidikan. Kemudian yang berikutnya, penyidik Polda Jambi dari Direktora Treserse Kriminal Umum dan Polres Tepo selanjutnya akan mengadakan gelar perkara dalam waktu dekat. Mudah-mudahan bisa besok atau mungkin paling lambat lusa hari Selasa, gelar perkara. Nah terkait dengan saksi-saksi yang telah diperiksa, totalnya berjumlah 47 orang. Terima kasih telah menonton!